Wartawan El Shinta tidak menerima imbalan dalam peliputan berita. El Shinta News & Talk Radio Talk adalah program Tokso berbayar. Materi yang terdapat di program ini tidak mencerminkan sikap, pendapat, ataupun kebijakan dari Radio El Shinta. Inilah Radio Talk bersama Badan Pusat Statistik. Pendengar penelenggaraan sensus pertanian oleh BPS dilakukan setiap 10 tahun sekali sesuai dengan amanat Undang-Undang 16 tahun 97 tentang statistik dan rekomendasi Badan Pangan dan Pertanian PBB atau FAO dan dilakukan di tahun berakhiran 3 sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 99 tentang penelenggaraan statistik. Simak pembahasan selengkapnya dalam Radio Talk pada pagi hari ini bersama dengan Badan Pusat Statistik dengan tema Sensus Pertanian 2023 dan pentingnya bagi pelaku usaha pertanian. Saya Serovi, inilah Radio Talk selengkapnya. Selamat pagi pendengar Radio El Shinta. Selamat pagi juga kami Sapa yang sedang live ya di seluruh platform sialan media sosial Radio El Shinta. Ada sensus ternyata, bukan hanya sensus penduduk ya, kita tahunya cacah jiwa. Kali ini ada sensus pertanian. Bahasa lainnya apa nanti kita tanya ke narasumber kami ya. Sudah tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom, ada Inspektur Wilayah 2, BPS, ada Bu Endang Triwah Yunisi. Bu Endang, selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Pak Asrovi. Ya, cerah sekali ya pagi ini dengan jilbab warna coklatnya Bu Endang ya. Ya, siap. Ini mau tanya soal sensus pertanian Bu, karena kita tahunya kan sensus penduduk ya, cacah jiwa lah saat dikasih tahu Bapak saya istilahnya itu. Kalau sensus pertanian itu apa sih sebenarnya Bu? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio El Sinta yang berbahagia. Semoga kasih selalu ya, termasuk Pak Asrovi ini. Jadi, sebetulnya sensus pertanian ini memang dilaksanakan 10 tahun sekali, seperti tadi disampaikan ya di awal. Jadi, sesuai dengan Undang-Undang Statistik Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik, kemudian juga rekomendasi tadi Badan Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Dilaksanakan emang 10 tahun sekali Pak Asrovi. Kemudian juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik, maka sensus pertanian ini dilaksanakan setiap tahun yang berakhiran dengan angka 3. Begitu, ya. Dan sekarang ini sudah tahun yang ke-7 nih, perusahaan sensus pertanian. Jadi, 2020 berapa pertama? 23. Pertama 1963. Oke. Ya, ada tujuh yang dicakup tadi seperti disampaikan di awal. Komplet ini sektor pertaniannya ya, sektor pertanian tanaman pangan, kemudian ada hortikultura di sana, kemudian ada peternakan, perikanan, perkebunan, dan jasa pertanian. Komplet ini Pak Asrovi. Lengkaplah semuanya. Tapi tujuannya apa, Bu? Kenapa harus ada pelaksanaan sensus pertanian di tahun ini? Apa, Bu? Ya. Oke, tentu dengan perkembangan 10 tahun terakhir ya, pasti semuanya akan mengalami perubahan ini Pak Asrovi dan pendengar Radio El Sintak. Jadi, kita ingin menghasilkan sebetulnya adalah potret struktur pertanian yang ada di Indonesia. Ya, seperti itu. Kemudian juga kita menyediakan data terkait dengan pertanian tentunya sebagai tolok ukur atau benchmark. Kemudian juga rekonstitulasi statistik pertanian yang ada pada saat ini, karena tadi perubahan 10 tahun terakhir seperti itu. Serta kita menyediakan istilah kalau di BPS ini kerangka sampel ya, kerangka sampel untuk survei-survei pertanian di tahun-tahun berikutnya. Begitu, Pak Asrovi. Oh, nanti kita tahu juga nanti ya, ujungnya itu buat apa, tapi pasti dikasih tahu. Tapi siapa yang dijadikan objek sensus, Bu? Apakah saya yang tidak punya hubungan dengan pertanian, kecuali saya punya keluarga yang jadi petani, ikut di sensus juga, Bu? Iya. Jadi, objek yang dilaksanakan pada sensus pertanian tahun ini adalah seluruh pelaku usaha pertanian di Indonesia ya, baik pertanian perorangan, kemudian juga yang berbadan hukum, perusahaan yang berbadan hukum, dan usaha pertanian lainnya. Jadi, dia bukan usaha perorangan, juga bukan yang berbadan hukum. Contohnya, kegiatan pertaniannya ada di pesantren itu, Pak Asrovi. Oke, pesantren-repreneur misalnya karena soal pertanian. Iya, iya. Terkait dengan pertanian juga. Kalau usahanya pupuk masuk dari bagian pertanian, tidak, Bu? Usaha, ya semua. Kalau misalnya istilahnya tergantung nanti, kalau pupuk tersebut itu, misalkan cuma jual pupuk, tapi seperti langsung jadi kemasan itu kan perdagangan seperti itu. Tapi kalau dia memproses dari awal sampai ini, budidaya istilahnya seperti itu, itu masuk. Masuk ya? Oke. Kalau hanya sudah jadi gitu kan, itu perdagangan maksudnya. Iya, tapi kalau Anda yang memproses pupuk, maka masuk ke pertanian ya. Kalau jual pupuk, tidak ya. Iya, jualnya tidak. Informasi apa saja, Bu, yang akan dikumpulkan selama Sensus Pertanian 2023, Bu Enda? Iya, ini sangat luas sekali informasi yang dikumpulkan di Sensus Pertanian 2023 ini ya, itu yang terkait dengan pertanian tentunya. Ada di sana terkait dengan jenis tanaman, kemudian ada juga profil pertaniannya seperti apa, pengusahanya, kemudian luas lahan, ada juga teknik budidayanya, ada juga seperti apa sih sebenarnya irigasi yang ada, status kepemilikan lahan, juga struktur demografi petaninya, termasuk di sini ada petanian milenial loh, jadi luar biasa ini. Serta informasi lain, ada juga UMKM, dan pelaku usaha di bidang pertanian. Seperti itu. Lengkap ya, Bu ya? Oh, lengkap sekali. Ada direkturinya, memang pelaku usaha pertanian, ada by name, by address, seperti itu. Jadi, sangat lengkap ini. Tidak hanya cari berapa jumlah petani kita, tapi bagaimana bisa melihat potensi pertanian kita, dan ujungnya, Bu. Itu ya, Bu Endang ya? Iya, jadi ini sangat penting untuk perencanaan tentunya ya, kebijakan pemerintah juga, bagi pelaku usaha khususnya di bidang pertanian, ini sangat-sangat penting. Itu, Pak. Iya, jangan takut nanti Anda nanti dipajaki, gara-gara ditanya-tanya ya, jadi takutnya ke sana biasa masyarakat tubuh ya. Nanti saat lagi bersabar ya, yang mau tanya boleh kok nanti, kirimkan WA saja. Ini WA juga sudah banyak ternyata yang mau tanya, tapi sabar ya. Sesaat lagi kami kembali, nanti kita akan ulas lebih dalam ya, tentang Sensus Pertanian 2023. Sesaat lagi. Sensus Pertanian 2023, sudah mulai dilaksanakan per 1 Juni hingga 31 Juli nanti ya. Saya sudah siap diendus ya, Sensus maksudnya. Itu sesuai dengan apa yang kami putarkan untuk Anda baru saja. Dan kami masih bersama dengan Inspektur Wilayah 2, dari Badan Pusat Sestik, ada Bu Endang Tri Wah Yuningsih, dan ini ternyata banyak masyarakat sih yang bertanya ya, buat apa Sensus? Buat apa Sensus? Nanti kami tanyakan itu ya. Bu Endang, ini soal data deh Bu. Hasilnya itu jadi apa sih Sensus itu? Datanya itu berupa apa Bu yang dihasilkan? Iya, para pendengar Radio Sinta yang berbahagia, jadi Sensus Pertanian 2023 ini, nantinya akan menghasilkan data pokok ya, pertanian secara nasional gitu kan. Di sana juga kita bisa memperoleh sih data petani gurum. Petani gurum ini lho Pak Aswabi, petani yang menghasilkan... Petani kecil? Iya, petani yang menghasilkan harguran dari setengah hektare gitu ya. Kemudian kita juga bisa memperoleh data indikator terkait dengan SDGs terutama di sektor pertanian gitu ya. Juga ada tadi, seperti disampaikan tadi, ada petani skala kecil, small scale food producer gitu, sesuai dengan standar FAO ya, seperti disampaikan di awal tadi, dan data tentang geospasial satisi pertanian. Karena kita memang pada saat pelaksanaan ini, itu pelaku usaha pertanian ini memang di-tagging ya, kita ada-ada istilah seperti itu. Jadi tahu letaknya di mana dan sebagainya seperti itu. Jadi lengkap ya, karena kita kalau tidak kenal potensi kita juga, kita percuma juga nggak bisa mengembangkan mereka ya, itu yang kita butuhkan. Iya, betul. Juga ada urban farming loh di sana. Urban farming? Jadi yang di Jakarta, yang di Semarang, di Jogja, masih bisa di sensus tuh ya, meskipun nggak ada lahan. Iya, karena kan biasanya lahan-lahan sempit itu kan ada hidroponik, ada mereka memanfaatkan rooftop seperti itu kan, Pak Astrofi gitu. Pak saya kena sensus juga tuh, karena balkon saya penuh dengan pertanian tuh, Bu. Meskipun buat diri sendiri ya. Nah, bisa diceritakan, Bu, apa sebenarnya manfaat yang didapatkan melalui sensus pertanian 2023? Ini sekaligus menjawab a priorinya masyarakat. Ini kami dapat tanggapan dua pendengar seperti ini, contohnya ya. Dari Pak Aceh mengatakan seperti ini, sensus nggak ada manfaatnya, Bu. Sementara Pak Arifin Arvan menyebut, sensus pertanian nggak efektif katanya. Betul kan tidak efektif? Manfaatnya apa sebenarnya, Bu? Iya, jadi begini Bapak-Ibu semua, pendengar di Sinta dan tadi yang mungkin bertanya, Pak Astrofi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, perkembangan pertanian kan suguh luar biasa ya, 10 tahun terakhir ini. Jadi perlu kita melakukan sensus pertanian sesuai dengan Undang-Undang 97 tadi ya. Sebetulnya data yang dihasilkan dari sensus ini, Pak Astrofi, ini bisa dijadikan sebagai rujuan penyusunan program pemerintah di bidang pertanian khususnya ya. Karena kan tadi seperti disampaikan di awal, isinya itu sangat-sangat lengkap. terkait dengan struktur pertanian seperti apa, ada potensi pertanian khususnya seperti apa, terus pertanian perkotaan yang sekarang ini sedang in, begitu kan, itu juga bisa didapatkan di sana, serta tadi geospasial saat disi pertanian. Jadi sekali lagi, Bapak-Ibu semua, pendengar Radio El Sinta, jadi sektor pertanian ini kan sangat dipengaruhi oleh ini ya, apa istilahnya mungkin cuaca ya, atau perubahan alam begitu ya, ada perubahan iklim, terus kemudian jenis penyakit, tanaman ya, terus hema dan sebagainya. Jadi sebetulnya kita kan sebetulnya ingin mengetahui lebih rinci ya, karena di sensus ini juga nanti akan dicakup juga jenis tanaman itu apa, itu juga bisa didapat gitu ya. Jadi bagi pelaku usaha pertanyaan sendiri, sebetulnya ini merupakan data yang bagus, karena tadi lengkap gitu ya, sangat bisa membantu untuk memproyeksikan, istilahnya potensi bisnis ya, yang di masa depan, sekaligus juga bisa kemungkinan untuk memitigasi resiko-resiko yang bisa diambil ya. Karena di sini sekali lagi, Bapak-Ibu semua, pendengar Radio El Sinta, kita kan tadi ada tujuh subsektor, jadi sangat lengkap di sana. Ya, jadi juga di sana kita bisa mengetahui, khususnya untuk petani-petani milenial juga ya, Bapak-Ibu gitu, yang telah melihat teknologi informasi dan komunikasi, sehingga kita bisa tahu sampai seberapa jauh sih perkembangan sektor pertanyaan sekarang. Seperti itu gitu ya, karena 10 tahun, dan sektor ini kan sebetulnya tidak, apa istilahnya, stabil lah, kalau kita lihat ya, dibandingkan dengan mungkin subsektor-subsektor yang lain, yang mungkin langsung bergejolak, manakal ada perubahan-perubahan seperti itu. Gitu Pak Asrof. Sensus pertanyaan manfaatnya banyak ya, fungsinya banyak. Kalau sekarang mungkin masih ada petani yang agak susah untuk hidup dan bertahan, mudah-mudahan dengan data ini kan bisa menjadi rujukan penelitian untuk mencari kebijakan pemerintah yang lebih baik, ataupun juga rumusan solusi dari pihak lain ya, di luar pemerintah. Tepat sasaran nantinya, kalau keterjayaan pupuk seperti apa gitu kan ya, sekarang kan sudah berkembang ke sini tentu, petani-petani milenial untuk mengembangkan, seperti tadi, urban farm hidroponik, terus kemudian ada juga yang rekayasa genetika, atau kalau zaman dulu namanya kultur jaringan, itu juga ada ya, itu jadi luar biasa, dari hasil-hasil pertanyaan ini. Iya, nanti lebih dalam abis ini kita lanjut lagi ya, tapi kami break dulu sebentar saja ya, sebentar saja, kami segera kembali untuk kita bahas lebih dalam tentang Sensus Tani 2023. Selamat pagi, selamat bergabung, untuk anda yang baru tune in, mendengarkan serana Radio El Sinta di Jakarta, ataupun juga di kota lainnya, yang sedang menyimak melalui biru-biru di daerah. Sensus Pertanian 2023 digelar pendengar pada tahun ini, dan ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 16 tahun 99. menuju tentang statistik, dan juga ini juga bagian dari rekomendasi Badan Pangan Dunia, atau FAO ya, jadi bukan karena lagi pengen lagi iseng, tapi memang sudah diamanatkan oleh negara, melalui Undang-Undang, dan juga ketetapan internasional, melalui FAO. Kami masih bersama dengan Bu Endang Triwah Yuningsi, Spektur Wilayah 2, Badan Pusat Statistik pendengar, dan ini ternyata ada mau tanya ini Bu Endang, kami berikan kesempatan mau tanya ya, ini sudah jauh-jauh nelfon ke El Sinta nih, mau tanya apa coba Pak Irwansa di Bekasi, selamat pagi Pak Irwansa. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam silahkan. Waalaikumsalam ya. Ya, saya setuju, Sensus itu diadakan setahun sekali sesuai dengan Undang-Undang, pertanyaan sama ke Bapak-Bapak yang tadi, untuk apa kan begitu? Ya. Nah, tapi jelas bahwa segala sesuatu itu berdasarkan Sensus ya. Nah, pertanyaannya, kenapa hasil Sensus itu tidak dirilis? Artinya begini, setelah 10 tahun, bagaimana perkembangan pertanian, lahannya berkembang, pertaniannya berkembang, sawahnya berkembang, apakah menurun, apakah menyusut, kan kita nggak tahu. Karena kita di Sensus-Sensus, tapi rilisnya itu tidak ada, harusnya diriliskan, kita tahu, oh 10 tahun ini berkembang, oh dan seterusnya. Nah, pertanyaannya Ibu, kenapa Sensus ini yang katanya punya pemerintah, tetapi pemerintah sendiri tidak memakai hasil Sensus? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah susah membaca hasil dari Sensus itu? Kan kemarin ada orang baca BPS, katanya, waduh itu yang nggak benar yang bacanya apa? Apa hasilnya yang nggak benar? Jadi, tolong disederhanakan bagaimana cara membaca hasil Sensus. bila perlu pemerintah, apabila perlu BPS itu, harus merekomendasi pada pemerintah, khususnya Menteri Pertanian, perdagangan, dan peternakan untuk memakai, jangan mengimpor beras. Jadi nanti jangan terbalik hasilnya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Ujungnya bagus tuh, ketahanan pangan nasional. Mau dijawab langsung mungkin Bu Endang, ini berkata dengan data digunakan sebagai apa, kemudian, sebenarnya dirilis tidak hasilnya, dirilislah ya. El Cintasnya beritakan Bu. Iya, iya. Siap. Terima kasih Pak Irwansyah. Semoga selesai selalu ya Pak Irwansyah. Pertanyaannya luar biasa ini Pak Asrofi. Jadi, Pak dirilis Pak kita, hasil Sensus itu kita rilis Pak. Minimal kita juga punya web yang ada di BPS ini. Jadi dirilisnya akan, nanti kalau untuk Sensus 2023 ini, memang secara fix datanya akan dirilis tahun depan. Tapi, kita akan menunggu pengolahan dulu ya, tapi hasil sementara pun juga kita akan sampaikan gitu ya, di berbagai media biasanya Pak Irwansyah. Mungkin terlewat kali ya, sebagian masyarakat ya. Ya, seperti itu. Dan kita juga bekerja sama dengan KL ya, kementerian yang lain. Di KL Pertanian, kemudian juga ada Perikanan, kemudian juga KLH, begitu Pak Irwansyah. Tapi selama ini kan dikoordinasikan, artinya bukan hanya ini BPS sudah sesuai amanat, bikin Sensus, kemudian tidak disampaikan ke Kementerian Lembaga atau ke Pak Presiden untuk dijadikan bahan rujukan kebijakan, tidak mungkin seperti itu kan Bu? Ya, pasti disampaikan. Kemarin tanggal 15 Mei, Pak Presiden justru malah mencanangkan untuk Sensus Pertanian, dan beliau sangat mendukung sekali terkait dengan pelaksanaan ini. Ya, di Islam Negara kemarin ya, tanggal 15 Mei tahun 2023. Gitu Pak Irwansyah. Ya, itu ya Pak Irwansyah ya, tidak kemudian ini hanya jadi bahan, seperti kita waktu bikin skripsi gitu ya, tidak seperti itu Pak Irwansyah. Ini pertanyaan kami adalah soal, nanti soal inovasi, tapi ini soal ketersediaan pencacah ya, bahasanya apa sih yang terlibat dalam Sensus ini, berapa banyak sih Bu? Petugasnya ya? Iya, petugasnya itu berapa banyak Bu? Sekitar 196 ribu, yang tersebar di Indonesia, ada cirinya loh Pak Astrofi, kalau bagi Bapak Ibu pendengar El Sinta yang didatangi petugas, petugas itu biasanya mewawai surat tugas ya, pasti itu. Dari BPS Kabupaten Kota Diyairah ya, seperti juga ada pakai topi dia, topi ada logo SD 2023. Warna hijau, karena memang Sensus Pertanian ini kan hijau begitu kan, tanaman gitu lah. Jadi ada tanda pengenal, pakai seragam khusus ya, untuk bisa membedakan. Kalau seragamnya, seragamnya pakai topi saja. Topi, oke. Voluntirnya nanti pakai topi untuk bisa Anda mengenalinya. Ya, di penduduk SD ya, supaya tidak salah begitu. Tapi ini pertanyaan personal dari saya, yang didatangi itu semuanya, atau memang sudah punya data kasarnya Bu? Kalau data kasarnya kita sudah ada, jadi istilahnya mungkin petugas juga sudah dibekali ya, dengan list begitu ya. Untuk yang usaha, yang di situ daerah-daerah yang konsentrasi, itu memang semua didatangi Pak Astrofi, yang konsentrasi, yang konsentrasi pertanian ya. Namun untuk wilayah-wilayah seperti di Jakarta, ini kan bukan wilayah yang konsentrasi ya, kita memang secara slobol. Jadi dari Pak RT, kemudian juga dari para pakar, begitu pakar pertanian, eh, sorry, bukan pakar-pakar, pakar-pakar yang ada di wilayah tersebut, seperti itu gitu Pak Astrofi. Jadi sudah ada data awal ya, misalnya data yang, daerah yang tidak punya potensi besar, misalnya Depok gitu ya. Depok kan nggak terkenal pertaniannya. Iya, iya. Tapi untuk wilayah-wilayah yang konsentrasi, itu biasanya memang didatangi seluruhnya gitu. Misalnya Karawang, Subang gitu ya, kan di sana sentra pertanian semua ya. Nah, soal inovasi sesaat lagi, karena ternyata ada yang penasaran lagi nih, wah, baru kita ngomong Subang, ada orang Subang masuk ini, kebetulan nih. Orang Subang ya, warga Subang, Pak Boy, di Subang, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Boy. Selamat pagi. Iya Pak Boy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Boy, silahkan Pak Boy. Kebetulan saya aktifis lingkungan, sekaligus saya sebagai petani. Saya memiliki sawah, Alhamdulillah, dan ladang ya. Iya, petani murni artinya apa ya, selain juga aktifis Pak Boy. Alhamdulillah. Nah, begini, Bu Endang, tolong nama saya dicatat nanti, petugas sensus datang ke kampung saya. Kampungnya apa Pak? Jebutkan saja nggak apa-apa Pak. Boleh, boleh. Oke, saya tinggal di Desa Tambak Mekar. Tambak Mekar. RT 06, RW 02. Iya. Desa Tambak Mekar, oh iya, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jalan Cagak. Kabupaten Subang, jalannya Jalan Cagak ya, termasuk Kecamatan Jalan Cagak. Iya, Kecamatan Jalan Cagak. Jadi nanti, bisa petugas sensus datang ke saya. Itu rumah saya di Desa Tambak Mekar, RT 06, RW 02. Kenapa mau di sensus Pak Boy? Kenapa justru malah berharap kena sensus nih Pak Boy? Jadi begini, biar saya bisa memberikan data-datanya ini, minimalnya kita akan mendekati akurat. Akurasi data. Sebab begini, Subang ini kan sampai hari ini masih diklaim sebagai lumbung padi nasional. Betul. Kemudian kita juga sudah dikenalkan dengan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Tapi praktek di lapangan, sawah di Kabupaten Subang khususnya, setiap hari itu semakin menyusut Pak. Dikonversi jadi perumahan Pak ya, sama industri. Dikonversi, satu yang lebih dominan itu adalah untuk kawasan industri. Untuk dibikin pabrik. Yang kedua, perumahan dan lain-lain. Ini yang menjadi permasalahan di sini jadi kayak apa ya, kayak permainan apa gitu antara pemerintah, Undang-Undang dengan masyarakat. Ada saudara kami mempertahankan lahan sawah tersebut supaya dia tidak menjual kepada broker tanah untuk dijadikan pabrik. Itu diintimidasi, Mas Asrofi. Ini jadi ada titik berat, ada kata intimidasi kepada orang yang mau mempertahankan lahan pertanian tersebut. Ya, persoalan serius. Mas Asrofi ya, itu yang pertama. Ya, yang kedua, yang kedua, ini sudah berbagai macam program pertanian, ada pertanian milenial, ada pertanian itu-itu ini, tetapi prakteknya hanya itu-itu saja, Mas. Jadi kami sebagai petani tetap aja secara teknologi, teknologi turun-temurun saja. Dari orang tua ke anak cucunya. Masih bahala apa ya teknologinya? Ya, hanya berbedanya, dulu di tempat saya masih pakai bajak, pakai kerbau, pakai sapi, sekarang sudah ada traktor. Nah itu, jadi segala satunya, PPL juga ini, petugas penyuluh lapangan, petugas pertanian lapangan, ini penyuluh lapangan pertanian, ini sudah langka, Mas Buda Barang langka sekarang. Nah itu aja, Ibu Endang. Baik, terima kasih Pak Boy ya, ini karena Pak Boy seorang petani langsung, jadi kami dengar agak panjang tadi ya, keluh kesahnya. Ibu Endang, akurasi data tadi menjadi salah satu poin yang difokuskan oleh Pak Boy sebagai pelaku usaha pertanian. Seakurat apa datanya mau ditanyakan ke Pak Boy atau juga ke petani yang lain? Ya baik, kalau semua responnya seperti Pak Boy. Enak tuh ya, karena buka hati, buka rumah buat disensus. Kalau belum didata, maka apa namanya, segeralah ke kami gitu ya, untuk petugas melakukan pendataan. Jadi terima kasih Pak Boy. Mudah-mudahan Pak Boy sehat dan usahanya lancar ya Pak Boy. Jadi terkait dengan belum didatangi petugas, Bapak Ibu semua, pendengar esinta, bahwa pelaksanaan sensus pertanian ini mulai dari 1 Juni sampai dengan 31 Juli. Jadi masih ada rentang waktu. Nanti akan kita informasikan Pak Boy untuk apa namanya, petugas yang ada di wilayah Subang untuk berdatangi Pak Boy kalau misalnya memang sampai dengan hari ini belum didatangi ya, seperti itu. Dan bagi pendengar esinta yang belum didatangi sampai dengan tanggal 31 Juli, kita juga sudah punya call center ini Pak Aswil. Oh ada call center? Ada, ada. Ada call centernya. Bebas pulsa Bapak Ibu semua. Berapa nomernya Bu? 08-00-157-2023 atau melalui WA hanya chat ya, tapi 08-11-1997-2023 beroperasi setiap hari dari tanggal kemarin 5 Juni sebenarnya sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 pukul 8 sampai 16. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Boy, inilah gunanya kita sekarang ini mengupdate ya, mengupdate data seperti itu, menginformasikan hal-hal yang baru selama 10 tahun ini agar apa yang kita hasilkan Pak Boy gitu ya, bisa disampaikan pada KL terkait. Itu Pak Asrofi. Contohnya tadi ya, penyusutan lahan sawah ya, kalau tidak ada laporan nanti gimana tuh? Kemudian diubah menjadi perumahan dan sebagainya juga. Teknologi-teknologi yang disampaikan ini seperti apa? Itu kan memang sekarang untuk yang petani milenial kita sudah menggunakan teknologi-teknologi terbaru, namun teknologi turun-temurun pun juga mungkin bisa efektif dan efisien. Ya, seperti itu. Nah, ini mungkin nanti bisa menjadi PR bagi KL terkait gitu Pak Asrofi, yang mau disurvey rumahnya ya, karena punya usaha pertanian, silahkan di WA saja. Ini hanya chat saja, nggak bisa telepon ya. 0811-1997-2023. Tapi bisa di konser. Iya, kalau mau telepon boleh. Ada yang ambil bahas pulusan nih. Layanannya 0800-157-2023. Nanti lebih dalam soal sensus pertanian, kami ulas lagi. Tapi ada yang mau ngajak ngobrol lagi dengan Bu Endang nih. Ada Pak Hendri di Cibubur, Jakarta Timur. Selamat pagi Pak Hendri. pagi Pak Asrofi. Iya Pak Hendri, silahkan Pak Hendri. Ya, sebenarnya masalahnya bukan di saya, masalahnya ada di kakak saya gitu ya. Kenapa Pak Hendri? Nah, pertanyaannya, jadi pertanyaannya adalah, apakah sensus ini sampai ke Kalimantan Timur? Kalimantan Timur, kenapa memang? Kakak saya ini berada di Kalimantan Timur, itu dipelosok banget gitu ya. Jadi itu kebetulan area di situ adalah area tambang. Jadi sebelumnya tambang itu nggak ada gitu kan. Nah, jadi justru kakak saya memang berada di sana, dia bertani sudah puluhan hektar di sana, kemudian tambang ini datang. Nah, ini sama dengan yang dari Subang tadi. Oh, akupansi ya untuk mineral. Nah, dia sudah menghasilkan tontonan gitu ya, hasil pertaniannya. Nah, tapi saat sekarang itu diintimidasi lagi-lagi, diintimidasi bahwa kita itu kalau nggak nanti diancam akan didatangkan tentara lah, didatangkan aparat lah gitu ya. Padahalannya sudah produktif ya Pak Hendri ya? Sangat produktif gitu. Dan dia bisa menghidupi diri sendiri. Nah, bahkan dia punya ada sarang burung gitu ya. Jadi ada beberapa rumah yang dibuat sarang burung gitu. Emang sarangnya gitu ya, yang besar itu. Itu sudah menghasilkan Bang Asrofi. Jadi sayang banget gitu. Tapi ini sekarang udah betul-betul dipaksakan. Bahkan dalam tanda kutip, masih dalam penyelidikan. Itu rumah kakak saya dibakar. Oke, baik. Nanti kita bahas lebih dalamnya pelindungan tadi. Terima kasih Pak Hendri di Sibubur ya. Ini sebenarnya kami ingin korelasikan dengan tantangan ini Bu Endang. Karena tadi katanya letaknya jauh di remote gitu ya. Masih jauh sekali. Kan tidak menutup kemungkinan banyak petani yang aksesnya itu susah. Apakah ada inovasi yang disiapkan? Misalnya di pedalaman Kalimantan. Atau mungkin yang pulau terluar. Tidak mungkin didatangi oleh petugas satu-satu kan Bu? Gini Pak Astrofi dan Bapak Ibu semua. Jadi pelaksaan Sensus ini pencacahan lengkap ya. Karena memangnya Sensus itu dari Sabang sampai Merauki. Kita sudah wilayah manapun tetap didata oleh BPS gitu ya. Dengan petugas yang memang sudah dilatih seperti itu. Gitu Pak Astrofi jadi. Tapi ada inovasinya tidak agar ya lebih memudahkan sistem atau pekerjaan dari pencacahan? Ya ada. Bisa. Kita kan ada tiga ya. Ada tiga istilahnya mungkin cara dalam hal pelaksanaan Sensus Pertanian ini. Yang pertama memang menggunakan PEPI ya. Di sana untuk inovasinya. PEPI itu adalah apa namanya. Kemudian paper ya. Paper. Oh pakai kayak saya ya masih questionnaire pakai HPS. Assisted interviewing seperti itu. Kemudian juga ada yang menggunakan KEPI untuk wilayah-wilayah seperti di kota ini. Mereka menggunakan KEPI. Jadi pakai komputer assisted interviewing begitu. Dan satu lagi kita menggunakan apa yang disebut dengan Cawi. Jadi sekali lagi mungkin bagi perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum. Itu bisa menggunakan tadi komputer assisted web interviewing. Jadi KW itu tadi. Jadi kalau misalnya memang daerah-daerah remote gitu seperti itu. Ya tentu banyak daerah remote tidak hanya tadi seperti Kalimantan, di Sumatera, kemudian di Sulawesi itu juga ada yang di Kepulauan. Itu tetap kita indikkan dengan cara-cara tadi ya. Misalnya ada KW, ada KEPI. Itu termasuk inovasi. Kita sekarang ini Pak Astrofi. Jadi jangan khawatir Pak tadi. Yang di Pelosok tadi akan didatangi oleh petugas ya. Ya, ya seperti itu. Bisa juga menggunakan kalau perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum, bisa juga dia menggunakan web gitu. Jadi keisian mandiri begitu. Jadi tanpa kan tanpa harus kita datang. Jadi cara-cara itulah untuk mempermudah bagaimana untuk wilayah-wilayah yang ada di remote bisa kita lakukan. Ya, kalau ini mudah dibikin lebih mudah lagi itu. Ya, harus begitu kan. Jadi merupakan salah satu inovasi dari sesu pertanyaan sekarang ini ya. Kalau timelinenya Bu, kalau tadi kan dimulai 1 Juni sampai 31 Juli. Timeline lengkapnya apa Bu? Jadi kalau kita lengkap ya Bapak Ibu pendengar Radio El Sinta. Jadi kita mempunyai timeline gitu yang cukup lengkap. Seperti tadi disampaikan, kapan dirilis dan sebagainya. Jadi sebetulnya mulai tahun 2022 kemarin, kita juga sudah melakukan sosialisasi ya. Sampai dengan sebelum pelaksanaannya ya. Sosialisasi terkait dengan sesu pertanyaan ini. Di berbagai media lah kita seperti itu. Kemudian rekrutan petugas. Jadi petugas sekitar tadi yang cukup banyak tadi Pak Astrofik itu dilatih di bulan Februari sampai Maret 2023. Direkrut ya. Kemudian dilatih di bulan Mei 2023. Pelaksanaan lapangannya sekarang ini Bapak Ibu di bulan Juni sampai dengan bulan Juli tahun 2023. Nanti setelah data terkumpul kita olah ya. Pengelolaan ini memang dilakukan dari mulai Agustus sampai dengan Oktober 2023. Dan tentu dari hasil pengelolaan tersebut kita bahas. Tadi seperti ditanyakan oleh Pak Boy ya kalau nggak salah. Tadi publikasi sementaranya memang kita sampaikan di Desember 2023. Dan angka finalnya nanti akan kita sampaikan 2024 ya. Di awal mudah-mudahan bisa disampaikan seperti itu. Dan tentu seperti masukan tadi akan kita kemas dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Kalau ada yang nolak bagaimana? Misalnya ya seorang warga didatangi gitu. Kemudian merasa keberatan jika ditanya-tanya di sensus. Alasannya apapun gitu ya menolak. Bagaimana? Jadi sebetulnya Pak Astrofi kita sudah punya juga Undang-Undang nomor 16 tahun 97 tentang statistik di pasal 26 ayat 1 di sana. Bahwa dalam penyeleraan kegiatan apa istilahnya mungkin statistik dasar. Statistik dasar itu seperti yang dikumulkan dalam sensus ini. Sebenarnya responden tidak berhak untuk menolak gitu ya. Jadi tetap menerima kami apa adanya. Seperti tadi malah dari Kalimantan Timur kakaknya punya Undang-Undang disampaikan kepada kami. Itu juga yang luar biasa gitu. Jadi janganlah kita menolak. Justru kalau menolak kita tidak memberikan jawaban seperti itu. Itu yang nanti pemerintah akan salah dalam menentukan kebijakan kan yang dihidupkan oleh Bapak Ibu. Karena butuh bantuan ini dari pemerintah maka sebaiknya sampaikan ya kondisi idulnya apa biar diberikan bantuan ya Bu. Iya, tapi ada upaya paksa tidak? Kalau misalnya nolak itu ada paksaan boleh tidak sih Bu? Ya kita pasti sesuai dengan SOP yang kita atur gitu ya Pak Astrofi gitu ya. Kalau menolak terus mendatangkan ini ya tidaklah kita mungkin menolak. Enggak ya, enggak ada paksa-paksa ya? Iya, enggak ada. Kita persuasi sekali. Tergantung kesadaran dari para responden. Responden. Seperti tadi kesadaran dari Pak Boy ya. Pada juga Pak Boy minta didatangi ya di Subang. Nah, itu yang kami harapkan Pak Astrofi. Itu nomornya kalau butuh nomornya lagi tadi tuh ya buat Anda request didatangi buat sensus karena belum didatangi. Boleh nanti chat ke El Sinta karena Anda sudah pegang chat ke El Sinta. Tanyakan nanti kami share lagi di sana ya. Kalau yang mau catat langsung saya bacakan sekarang nih. Anda bisa langsung ke call centernya. Ini bebas pulsa. 0800-157-2023 Kalau mau yang chatting saja, tidak telepon gitu ya. Bisa langsung WA. Karena nowadays orang sekarang lebih suka pakai WA gitu ya. Silahkan WA saja. 0811-199-72023 Silahkan langsung WA saja. 0811-199-72023 Ini pertanyaan ternyata banyak ini termasuk yang menanyakan tentang katanya buang-buang biaya ya. Betul tidak sih? Nanti ya sesaat lagi kami bahas selengkapnya dalam Redotalk kali ini bersama dengan Badan Pusat Statistik. Benar ada sensus pertanian loh. Jangan sampai Anda tidak tahu ya atau terlewat dengan event besar nasional 10 tahunan yang dilaksanakan pada tahun dengan angka 3 di belakangnya. Jadi kalau tahun ini 2023 ternyata hajat ketujuhnya, hajatan ketujuhnya dengan event besar nasional 10 tahunan yang dilaksanakan pada tahun dengan angka 3 di belakangnya. Jadi kalau tahun ini 2023 ternyata hajat ketujuhnya, hajatan ketujuhnya dari sensus pertanian yang sudah dimulai tahun 63 lalu ya. Jadi untuk Anda yang di rumah punya usaha pertanian, nanti Anda akan ditanggung oleh petugas. Sensus pertaniannya nanti sampai tanggal 31 Juli 2023. Nah kami masih bersama dengan Inspektur Wilayah 2 dari Badan Pusat Statistik, ada Bu Indang Triwah Yuningsi. Pertanyaan juga banyak, tapi nanti kami jawab ya, kami bacakan pertanyaan Anda termasuk jawabannya dari pihak BPS. Ini saya ngomongin soal data-data Bu, karena ketakutan kita kan soal data ya Bu, Bu Indang ya. Jaminan kerahasian data saya bagaimana? Kalau saya punya hal-hal yang saya takuti, takutnya nanti malah jadi lahan untuk kriminalisasi dan jadi objek kriminal lah ibaratnya. Jaminan kerahasianya apa Bu Indang? Iya, jadi jangan khawatir ya pendengar Radio El Sinta terkait dengan kerahasiaan data dari Bapak-Ibu semua ya. Karena kita ya BPS itu sudah mempunyai Undang-Undang nomor 16 tahun 97 tadi tentang statistik yang menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh responden. Di pasal 21 Bapak-Ibu kalau mau melihat di Undang-Undang nomor 16 tahun 97 itu ada. Jadi aman ya? Tidak mungkin kemudian tiba-tiba saat didatangnya oleh debt collector gara-gara ini gitu ya? Iya, enggak lah. Aman, abad buan pinjol juga tidak mungkin. Jadi aman ya? Iya, siap. Ini soal keterkaitan KL, Kementerian Lembaga Terkait Bu. Apa sih sebenarnya yang masih dibutuhkan oleh BPS untuk bisa mengsukseskan sensus TANI 2023 Bu? Ya kita enggak mungkin dong bekerja sendiri gitu ya, seperti BPS gitu ya. Pasti kita selalu melakukan koordinasi terutama kepada KL yang terkait ini Pak Astrofi ya. Jadi KL yang terkait seperti tadi Ibu sampaikan itu ada KL Pertanian, kemudian juga Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga BAPENAS, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nanti juga pasti informasi ini akan sampai juga ke pemerintah atau Kementerian Dalam Negeri tadi menginstolosikan kepada jajaran di bawahnya, seperti itu. Ya juga kemarin tanggal 15, tadi saya sampaikan 15 Mei 2023, itu Presiden Jokowi sendiri itu menyampaikan dukungan yang luar biasa pada pencanangan pelaksanaan sensus ini. Jadi kalau tadi ada pertanyaan kan, kok buang-buang biaya katanya Pak. Bapak Ibu, ini sebanding dengan data, kan sudah 10 tahun. Data yang nanti akan kita hasilkan seperti itu ya. 10 tahun loh, perubahannya kan luar biasa di situ. Jadi, apa istilahnya, Presiden sendiri, mohon maaf nih, kemarin malah minta 5 tahun sekali. Waduh. Waduh, kalau itu memang persiapannya kan juga luar biasa kalau persiapan sensus. Jadi sepenting itu, Bu, sensus pertanian dibandingkan sensus yang lain? Iya. Kalau sensus yang lain sama, sepertinya 10 tahun juga. Ya, maksudnya sepenting itukah? Sampai ibaratnya Pak Jokowi saja minta 5 tahunan. Artinya kan penting, Bu, untuk dikitawi data realnya. Iya, sangat penting. Karena apa? Kalau kita update-nya 10 tahun, bisa lihat sendiri dong untuk Bapak Ibu restoran. Tadi itu di Subang sudah jadi pabrik katanya. Iya, kan seperti itu. Setahun, dua tahun pun itu cepat sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Makanya sebetulnya ya karena biaya besar, kemudian juga memerlukan waktu dan tenaga yang luar biasa, maka ya mungkin 10 tahun itulah. Kecuali nanti mungkin kita merubah atau merevisi undang-undang tersebut gitu ya. Karena memang sudah terset setiap 10 tahun sekali gitu ya. Nggak ada yang sia-sia, Bu ya. Pasti ada manfaatnya, Bu ya. Sekecil apapun. Luar biasa kalau menurut kami ya. Nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan data tersebut gitu ya. Kita pasti diseminasikan, Bu. Melalui KL-KL terkait seperti itu. Tadi katanya pendengar kami kan Pak Arief bilangnya katanya buang-buang anggaran. Memang anggarannya berapa banyak, Bu, yang dikeluarkan oleh negara, Bu? Untuk anggaran sekelas sensus, ini Bapak Ibu semua, sensus itu kan populasinya seluruh Indonesia gitu ya. Kita memang untuk anggaran sensus 2023 ini sekitar 2,8 triliun ya. Tapi untuk sebanding lah, bahkan lebih besar gitu kalau ininya ya, manfaatnya gitu ya. Dari tadi sudah kita keluarkan. Angka tersebut sebenarnya Bapak Ibu bukan untuk BPS ya. Tetapi untuk kita membayar honor petugas. Ya, honor petugasnya kan tadi luar biasa besarnya kan ya. Jadi mereka kan dikontrak ini Pak Asrofi, petugas tersebut dikontrak selama 2 bulan. Juni sama Juli gitu ya. Tapi ada juga yang dikontrak selama sebulan gitu tergantung cakupan atau istilahnya mungkin beban kerjanya seperti itu. Jadi besarnya di situ BPS ini, setiap sensus itu besarnya kita untuk membayar petugas ya. Lumayan juga sih mereka itu. Ya, karena petugasnya berapa? Ratusan ribu, total berapa tadi petugasnya, Bu? Sekitar 196. 196 bukan orang ya, tapi ribu. 196 ribu orang. Itu kan Alhamdulillah itu bisa istilah kata kita kan memberdayakan masyarakat untuk tadi bekerja. Kan lumayan 2 bulan ini itu juga sebagai salah satu dampak ikutannya adalah penyerapan tenaga kerja. Volontir tadi itu biasanya mahasiswa-mahasiswa tahun akhir itu ya. Ya, biasanya seperti itu. Tapi kita latih, kita ke BPS. Inilah dilatih mereka itu seperti ini. Ini ada sebuah pernyataan yang mungkin bisa bantu masyarakat untuk ngerti ya seberapa penting soal sensus pertanian. Pak Anton mengatakan seperti ini melalui WA ke El Sinta. Jika sensus pertanian dilakukan dengan jalan yang benar dan apa adanya, serius dalam penerapan dan ada feedback bagus dalam kebijakan di pemerintah, maka di tahun-tahun mendatang kita tidak akan butuh lagi impor-impor sumber pangan yang bisa kita dapatkan di dalam negeri. Betul tidak, Bu? Yang disebutkan oleh Pak Anton itu, Bu? Iya, jadi betul Pak Anton. Jadi kalau data yang kita kumpulkan itu akurat, jadi data akurat kan dihasilkan dari petugas yang berkualitas ya, yang berkualitas juga. Data berkualitas dihasilkan dari petugas yang berkualitas. Petugasnya kita latih, mereka istilahnya mungkin tiga-tiga prinsip gini loh Pak Astrofi dalam pelaksanaan. Satu, kita itu petugas, kemudian responden, dan sistem yang dibangun. Sistemnya sudah bagus kita ini dalam hal sensus karena kita sudah PSM melaksanakan itu. Kami juga mengharapkan responden imbal-baliknya kepada kita, memberikan jawaban yang benar, memberikan jawaban yang jujur, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Anton ya? Iya Pak Anton ini, di Jakarta. Terima kasih Pak Anton, iya. Terima kasih sekali Pak Anton. Itu nanti akan memberikan dampak yang baik seperti itu. Itu Pak Astrofi. Petugasnya galak nggak Bu? Iya, kalau galak ya enggak lah. Petugas kita itu baik-baik Pak Astrofi. Kita kan secara berwawancara, mereka dilatih bagaimana cara berwawancara. Namun kalau ada responden yang galak, ada. Responden galak pasti ada ya, responden yang nggak berani juga ada. Bukan didatangi, tapi didatangi oleh ada, mohon maaf ini, mohon maaf. Jadi anjingnya dulu seperti itu, tapi itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, pasti sudah biasa bagi petugas kami sudah istirahat. Tapi dijamin petugas nggak ada yang galak ya, kalau responden ya, namanya beri agama masyarakat ya. Iya, betul seperti itu. Yang ditanyakan, apa saja sih Bu? Saya ingin tahu ya, misalnya saya punya sawah 2 hektare. Saya tanamin padi gitu. Yang ditanyakan ke saya apa Bu? Kalau di sana kan sebetulnya yang ditanyakan, misalnya punya tadi ya, seperti tadi, profilnya seperti apa. Pasti pertama kali seperti itu ya, profil petugasnya seperti apa. Kemudian kalau di sana luas lahannya berapa. Kemudian kalau di sana juga ditanyakan macam-macam itu, jadi susahnya ya pasti ya, tadi perhidupan tanamnya seperti apa, panennya kapan, volumenya seperti apa, nilai produksinya berapa, apa ada ikutannya dalam tanaman pangan tersebut, seperti itu. Macam-macam Pak, terus apakah, apa istilahnya, di sana juga ditanyakan manajemennya seperti apa artinya, dapat kredit tidak, seperti itu kan. Ada juga apa. Pembiayaan pertanian itu ya. Ya, seperti itu gitu kan ya. Terus apakah juga menerapkan penerapan teknologinya seperti apa, gitu kan, seperti itu. Jadi, apakah pernah mendapat penyuluhan dari aparat, atau dinasakan yang setempat, gitu, dan sebagainya. Jadi, luar biasa. Lengkap ya, jadi tadi tuh keluhan soal PPL kok nggak pernah kelihatan gitu ya. Juga penggunaan pupuknya, kemudian akses kreditnya, asuransinya seperti apa, gitu. Jadi, sungguh luar biasa. Termasuk misal akses irigasi, misal ada keluhan irigasi gitu ya, bisa diketahui kan. Ya, betul, betul. Pak Astrofi mengingatkan, ya. Jadi, itu sungguh kalau seperti Pak Untung tadi sampaikan, kalau dua-duanya, antara responden sama petugas ini, nge-klik artinya. Itu sungguh luar biasa. Jadi, intinya harus jujur dan berbicara dari hati dong, Bu, kalau seperti ini, Bu. Kalau berbicara memang bukan dari hati, tetap dari ini, Pak Astrofi. Tapi, jujur kan dari hati ya, Bu Enang ya. Iya, iya, jujur dari hati. Seperti itu ya. Saat baru terkecoh nih sama Bu Enang ya, kalau bicaranya memang dari mulut soalnya. Kita kan juga tidak sendirian ya, istilahnya mungkin KL-nya juga melihat kita, gitu. Seperti forum masyarakat statistik, ada juga dari berbagai KL yang juga mereka, seperti apa ya, kemarin itu, peternakan kalau nggak salah, juga melihat seperti apa. Jadi, kita itu juga banyak yang mengawasi, gitu. Jadi, kita sebagai ini, istilahnya mungkin supaya kita kuat juga ya, bahwa yang dihasilkan data dari sensinya adalah data yang betul-betul kuat. Itu benchmark ya, untuk bisa menggali kekuatan kita, sekaligus untuk memproyeksi masa depan. Satu sensi tersisa nanti ya, kita break dulu sedikit saja sebentar lagi, termasuk yang sudah memberikan tanggapan dan juga pertanyaan. Mudah-mudahan nanti kami bisa sampaikan ya, kalau masih ada keterkaitan. Sesaat lagi kami kembali. Terakhir ya, ini menjawab penasaran kita, menjawab pertanyaan Anda tentang sensus pertanian 2023. Sebelum nanti pertanyaan penghujung, saya ingin Bu Endang ini untuk menceritakan, apa sensus pertanian dan kenapa orang harus mau di sensus? Apa, Bu, sensus pertanian 2023 itu, Bu Endang? Iya, jadi kalau tadi seperti di awal, sensus pertanian memang dilaksanakan 10 tahun sekali untuk update data terkait dengan sektor pertanian. Jadi harapan kami kepada para pendengar Radio El Sinta yang luar biasa dan masyarakat Indonesia, kami menghimbau kepada seluruh pelaku usaha pertanian, seperti yang disampaikan oleh Pak Boy, agar berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ini. Berilah jawaban yang benar, berilah jawaban yang jujur, seperti itu. Terimalah kedatangan petugas, petugas kami baik-baik, Pak Asrafi. Ramah ya, sudah tidak mungkin galak ya, Bu ya. Dan jangan lupa ya, petugas itu menggunakan surat tugas. Bapak-Ibu sekali lagi, bisa ditanyakan, nanti kita takut terhadap petugas di gadungan ya, ada surat tugas, pasti ada surat tugas, kemudian juga ada... Pakai topi? Oh, nantek juga bawa. Pakai topi? Ada, ada. Harus ada surat tugas, takutnya malah orang asing masuk ke rumah kita bahaya, Bu ya. Betul, seperti itu. Biar bisa dipercaya ya, mereka kadang-kadang menggunakan hal-hal yang kita inginkan. Agar potret pertanian Indonesia ini bisa terujud dengan baik, dan kebijakan pemerintah tidak salah arah, gitu. Tepat sasaran seperti itu. Mendukung transformasi sistem pertanian dan tadi pangan nasional. Termasuk bisa membantu transformasi teknologi pertanian, Bu? Datanya nanti? Ya, di sana kan tadi juga disampaikan beberapa terkait dengan hal tersebut kan ya, seperti itu. Ya, ini ada pertanyaan dari Sofia di Jakarta. Apakah sensus pertanian bisa membantu program Pak Jokowi dalam hal kemerdekaan pangan dan juga memastikan keterpenuhan pangan? Ini pertanyaannya kayaknya agak tinggi banget, Bu ya. Tapi bisa dibantu tidak? Artinya ini bisa membantu ketahanan pangan nasional? Pasti. Terima kasih, Mbak. Ini luar biasa. Sofia, Jakarta. Mbak Sofia, luar biasa ini pertanyaan yang bagus-bagus hari ini. Sejam kita nggak cukup ya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, pendengar Radio Asinta yang baik. Jadi terkait dengan sensus pertanian ini, kan tadi ada produksi ya di sana. Ya, ada produksi yang bisa kita ambil, salah satunya ya dari sana gitu ya, Bapak Ibu semua. Jadi sangat membantu dalam program Pak Jokowi karena sekali lagi, data-data yang dihasilkan tadi kan sungguh banyak gitu ya. Yang karakteristiknya gitu, Pak. Jadi jenis tanamanya. Kemudian produksi ini kan juga bisa dilihat nanti seperti apa ketahanan pangan di kita ya kan. Jadi produksi, bisa kita lihat bagaimana konsumsi masyarakatnya, dikurangi dengan yang digunakan untuk industri. Itu bisa, istilah kata kita bisa memberikan istilah raca bahan makanan di sana ya. Analisis lebih lanjutnya loh itu ya. Raca bahan makanan ini bagaimana nanti kita bisa tahu stok yang di Indonesia seperti apa, kemudian apakah kita perlu impor dan sebagainya. Jadi segera biasa. Kita bisa memetakkan juga potensi-potensi di masing-masing wilayah. Karena sensus ini kan seluruh Indonesia Pak Jokowi. Misalnya daerah khusus punya potensi berbeda. Pertanian sorghum misalnya, itu kan nggak umur ya. Itu juga jadi bagian dari sensus tidak? Karena agak notabene datanya agak berbeda dengan wilayah lain. Kalau semua ya di ini kan kan, tidak hanya sorghum ya, pastikan semuanya. Kan tadi kan mencakup 7 sektor. Tidak hanya pertanian tanaman pangan itu tadi, jadi semua subsektor itu ini. Dan sekali lagi kita, KL terkait itu bisa memanfaatkan data ini Pak Astrofi dan Bapak Ibu pendengaran di El Sinta untuk merencanakan apa istilahnya mungkin ketahanan pangan di masing-masingnya. Kementerian-kementerian tersebut bisa memanfaatkan sekali lagi data-data yang dihasilkan oleh sensus ini. Tadi juga ada pemberian bantuan, subsidi pupuk kan seperti itu. Ini bisa juga kita proyek dari... Saya lagi mikir nih Bu, kalau subsidi pupuk artinya data sensus pertanian bisa dirujukan untuk ngasih tahu berapa subsidi yang kita butuhkan gitu ya. Ya, betul. Sehingga kesejahteraan pertanian dapat menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Nah, seperti karena tadi ada mungkin penggunaan pupuk ya di sini juga ada, seperti itu. Sehingga mungkin bisa tepat sasaran lah. Karena kebijakan kalau nggak database artinya tuh ngira-ngira ya. Kebijakan nggak boleh ngira-ngira soalnya harus ada data konkret yang dirujukan ya. Betul ya Bu Endang ya. Iya, jangan telepatikan kita ya. Ahli ngira-ngira. Ibaratnya kalau zaman dulu kira-kira sekilo gitu ya. Tidak ada timbangan sekilo ya. Kalau sekarang sudah ada jelas ini sekilo gitu ya Bu ya. Masyarakat juga udah pinter sekarang ya. Nggak bisa diinikan lagi. Jadi mereka juga ingin data tersebut akurat dan berkualitas gitu Pak. Jadi kalau ada petugas datang ke rumah Anda, minta bukti surat tugasnya, kemudian nanti jawab dengan jujur. Sudah sesimpel itu Ibu ya? Iya, sesimpel itu sekarang. Sesimpel itu. Yang tadi inovasinya ada tigaan. Ada menggunakan paper, ada juga menggunakan komputer sighted yang menggunakan gadget petugas. Ada juga kalau untuk yang berbadan hukum bisa sih kalau misi mandiri pakai gitu. El Sinta bukan perusahaan pertandingan sih. Jadi kami nggak mungkin ngisi ya. Tapi membantu untuk sosialisasi dan seperti ini gitu. Karena Bapak saya petani nanti saya sampaikan ke Bapak saya di kampung ya. Mudah-mudahan bisa bantu di masyarakat semuanya. Terima kasih atas waktunya Bu Endang dan juga teman-teman dari BPS. Selamat bertugas di lapangan ya. Iya. Terima kasih juga untuk Anda, pendengar Radio El Sinta yang sudah bersama kami dalam Radio Talk. Saya Surofi, selamat siang. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.